Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan gue Faking Shit a.k.a. Fish Nah, episode kali ini masih seputaran Jogja Ini sebenernya masih satu rangkaian ketika kemarin gue pergi ke Jogja Sama istri gue tercinta Dan kebetulan disana gue diajak gambar sama Mas Run Bisa dibilang salah satu didengkot writer yang ada di Jogja Yang mungkin bisa dibilang salah satu orang juga yang banyak memberikan pelajaran buat gue Tentang dunia graffiti Memang support gue juga dalam bentukan apapun gitu Dan kebetulan memang gue kesana kasih kesempatan buat gambar bareng sama dia Itu di malam terakhir sebelum gue paginya harus balik ke Jakarta Mas Run punya toko street art namanya Flame Flame ini memang menjual berbagai macam kebutuhan writer-writer yang ada di Jogja dan sekitarnya Bukan hanya jual kaleng gitu tapi jual juga beberapa item-item yang memang berhubungan dengan dunia graffiti gitu Entah jual cap juga, entah jual juga clothingan yang berhubungan dengan street art dan segala macemnya Jadi kalau misalkan memang lo yang berada di Jogja dan sekitarnya pengen cari kaleng Dan tetek bengiknya silahkan langsung datang ke Flame Nah disana gue diajak gambar di sebelah tokonya Mas Run Memang ada kayak ada beberapa ruko Ada beberapa ruko yang memang sudah digambar Jadi gue diajak gambar disitu Mau gak mau karena sudah ada gambar sebelumnya Ya gue harus niban-niban gambar itu Untungnya gambar yang gue niban adalah gambarnya Mas Run Jadi ya karena dia ngajak dia Yang gue niban dia Jadi gue aman-aman aja gitu Dan gue seneng banget karena Ya walaupun gue capek banget sebenernya pada malam itu Tapi dikasih kesempatan ngaleng Terus sebelah-sebelahan juga sama Mas Run Ya kenapa tidak gitu Dan akhirnya gue memutuskan untuk kita gambar bareng pada malam hari itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jelasin sedikit Temen-temen ada yang nanya mungkin gitu Biasanya caps yang gue pake apa gitu Sebenernya banyak pilihan caps yang gue pake Tapi kalo misalkan kita ngomonginnya adalah Tentang cans atau kaleng yang female Otomatis gue akan pake caps yang male Nah ini dia Sekali lagi ada batangnya ya Ada batangnya Oh iya satu hal Kalo lo punya kaleng male Terus caps lo juga male Jadi lo bisa pake yang namanya adaptor Dan lo bisa cari adaptor itu di toko street art Gitu Toko-toko kaleng lah ibaratnya Nah itu bisa membantu lo Jadi lo cukup dengan pake adaptor itu Jadi lo bisa pake caps male manapun Walaupun Kaleng lo juga male Nah Sekarang gue kembali ke caps Caps yang biasa gue pake untuk Outline Biasanya adalah caps ini Ini adalah caps skinny Or super skinny Lupa gue Ini adalah caps andalan gue Warnanya hijau Ini kalo gak salah keluar dari montana Caps ini gue pake Untuk membuat garis akhir Dari sketch dan fill in Dan juga background yang sudah gue buat sebelumnya Satu hal yang mungkin gue pelajari Dan mungkin bisa temen-temen coba juga di rumah adalah Setau gue Pengalaman gue Semakin jauh jarak caps ini sama tembok Maka Dia akan semakin besar Garis yang dihasilkan Semprotan yang dihasilkan Dia akan semakin besar Bahkan kalo semakin jauh Bisa jatuhnya kayak yang Apa ya Bisa dibilang Blur Gitu Bahkan tidak nutup Chatnya gitu Tapi kalo lo semakin Semakin deket Itu akan semakin kecil Semakin tipis garisnya Tapi Itu pun tetep berpengaruh dari apa Pressure Jari kita Karena kalo Kalaupun deket Tapi pressurenya kenceng sekali Ini akan bleber kemana-mana Dan akan Hasilnya adalah ya Besar-besar juga Tapi kalo misalkan pressure kita sedikit Garis yang dihasilkan juga akan sangat-sangat tipis Nah itu gue juga masih belajar tuh Untuk bisa Dapetin garis yang super-super-super skinny Dan itu Bener-bener butuh Proses lama Dan gue masih belajar sampai sekarang Jadi intinya Kalo untuk buat outline Tukup pake ini Pake yang skinny Kalaupun tidak Pake yang sebenernya Pake yang standar pun Gak ada masalah Standar bawaan dari kaliannya pun Gak masalah Asal Yang harus di Temen-temen pelajari adalah Ya itu tadi Jarak dan pressure dari jari kita Dan speed Kalo kita lamban Ya tetep akan hasilnya Tidak seperti yang kita harapkan Maksudnya kalo kita deket nih Ekspetasi kita adalah Garisnya kecil gitu Tapi kalo udah pressurenya penceng Terus lamban Wah itu akan hasilnya Malah jadinya besar Bahkan mungkin bisa ada Drip di chatnya gitu Tapi kalo misalkan udah deket Spresornya juga Sedikit aja Terus cepet Lo bisa menghasilkan Garis yang lo memang harapkan Artinya setipis yang lo harapkan Itu aja mungkin Informasi yang gue bisa bagi Satu-satu aja ya Nanti kita bahas yang lain juga Supaya nanti Tiap episode ada sesuatu Sesuatu yang baru Yang temen-temen bisa Dapetin dan Praktekin bersama gitu Gue juga masih proses belajar Jadi tidak ada Maksud menggurui Hanya membagi pengalaman Apa yang gue sudah Dapatkan Lakukan biasanya selama ini Temen-temen kalo yang punya pengalaman Dengan hal yang tadi gue bahas Silahkan komen di bawah juga Tolong bantuin gue juga Menjawab pertanyaan temen-temen Yang mungkin belum tau Dan tidak tau Karena gue juga masih belajar Jadi silahkan komen di bawah Kira-kira Pengalaman lo yang bisa juga Dijadikan Pembelajaran buat temen-temen yang lain Jangan lupa juga Buat subscribe Bunyiin loncengnya Supaya dapet notifikasi Daripada video-video gue Oke Nah sekarang Kita masuk ke prosesnya Terima kasih telah menonton Spotnya gokil-gokil Tenang-tenang Semua ada jalan keluarnya Ya Spotnya Mas Run di Meet the Artist Bareng gue Jadi gue interview Mas Run di Jogja Pada saat beberapa waktu yang lalu Dan mungkin lo bisa sedikit tau Sosok Mas Run seperti apa Pada prosesnya Sebenernya gue berusaha Untuk mengikuti Pilihan warna yang diambil Sama Mas Run Karena kita bersebelahan gambarnya gitu Tapi di pertengahan jalan Tiba-tiba Kaleng gue yang warna ungu Habis Dan stoknya di tokonya Mas Run juga habis Jadi mau gak mau Akhirnya gue harus merubah Warna Atau tampilan warna Dari gambar gue Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mas Run ulang tahun hari ini Ternyata berbarangan sama R Lambang R Happy Birthday buat kalian Pokoknya doa terbaik Jadi yang terbaik dalam segala hal Mother Mungkin balik lagi Karena gue juga sudah Sudah terlanjur letih Itu baru pulang dari Malam terakhirnya Penambahan Jazz Udah capek banget Mungkin Akhirnya ya Udah berharapnya Pada saat itu Gimana ini gambar Bisa selesai secepatnya Karena Mas Run kan Memang sudah sangat-sangat jago Jadi dia udah cepat banget Gambarnya Terus udah Kayak gak mikir lagi Sementara gue yang masih Masih geregatan ini Itu Dan segala macemnya Jadi yaudahlah Yang penting Gue mencoba Mengakali semuanya Sampai akhirnya Jadi karya gue Seperti yang temen-temen lihat Terima kasih telah menonton! Kalo masih ada yang Masih ada yang bertanya-tanya Kenapa selalu fish? Kenapa selalu fish? Kenapa selalu fish? At the end Kalo misalkan gue Ya cuma berusaha Untuk menikmati proses gue aja Sih temen-temen Gue mau Membuat sesuatu Ya karena memang gue pengen Buat itu Bukan karena Bukan karena temen gue nyuruh Bukan karena Siapapun nyuruh Terima kasih kalo buat temen-temen Yang udah Ngasih masukan Untuk ya Bikin yang lain Bikin yang lain Gak bisa yang lain Dan segala macem Gak bisa tulisan yang lain Ya bisa-bisa aja tulisan yang lain Tapi ketika gue bikin tulisan yang lain Setiap kota Misalkan gue bikin tulisannya Namanya berbeda-beda Ya terus orang juga gak akan tau Yang buat itu gue Walaupun Gue bisa aja Gue bisa tag disitu Tapi pada akhirnya kan Juga bisa dibilang Tidak ada watermark Gue disitu Ketika gue gambar di Jogja Ya gue harus Ya gue harus Nulis nama gue Gue gambar di Bandung Ya gue harus Nulis nama gue Bukan nulis nama orang lain Karena sekarang Proses gue adalah Untuk bagaimana Belajar untuk mendapatkan Style yang gue mau gitu Dan sampai sekarang gue masih mencari itu Jadi mohon maaf Kalo temen-temen Feeling boring Merasa bosen Dengan apa yang gue lakukan Mohon maaf Tapi ya I'm doing this Because of me Not because everyone Jadi Terima kasih sekali lagi Buat masukan-masukannya Dan Terima kasih juga Yang udah komen Di video-video sebelumnya Terima kasih yang sudah apresiasi Terima kasih yang udah like Bahkan dislike sekalipun Terima kasih Dan itu aja mungkin Yang gue bisa sampaikan Yang pasti gue Thanks banget sama Jogja Emang pengen banget kembali lagi ke Jogja Explore Jogja Lebih Lebih jauh lagi Spot-spotnya yang Kira-kira bisa gue Kalengin dalam tanda putik Gitu Sama temen-temen di Jogja Tentunya gak mungkin gue berani sendiri juga Gitu Karena bukan kampung gue Gitu Kampung gue aja gue gak berani Apalagi kampung orang Mungkin itu aja Yang gue bisa share di episode kali ini Oh iya temen-temen Kira-kira Kalo kalian menemukan gambar-gambar gue Tulisan gue Fish Nama gue Fish Dimanapun kalian berada Jangan lupa di foto Ya Take-in ke Instagram Gue At Faking shit Oke Siapa tau nanti bisa Gue repost Oke gak tuh Gak penting ya Oke deh Itu aja lah Jangan lupa di foto Thank you yang udah apresiasi Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Jangan lupa di foto 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 Terima kasih telah menonton!